Terima kasih. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami omati Bapak-Ibu, Pimpinan Pusat Riset OR IPSH, dan yang kami omati Bapak-Ibu, para peneliti senior, juga Ketua Tim Peneliti Beserta Anggutannya yang sudah hadir pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Kita dapat bertemu secara virtual dalam keadaan sehat di Seminar Riset Desain Hari Kedua, tanggal 8 Maret 2022. Bapak-Ibu sekalian, agenda kita hari ini, yaitu dimulai dengan pembukaan, kemudian nanti ada pengantar rumah program dari Koordinator Perencanaan dan Program IPSH yang akan dipandu langsung oleh Ibu Trina sebagai Koordinator Perencanaan Program dan IPSH. Dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab, dan diakhiri dengan penutup, dan kemudian nanti Bapak-Ibu sekalian akan masuk ke setiap room yang sudah kami siapkan untuk sesi Seminar Riset Desain. Baik, Bapak-Ibu sekalian, mungkin kita langsung beranjak ke acara pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara untuk hari ini dengan membaca basmalah. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengantar dari Koordinator Perencanaan dan Program IPSH. Terima kasih banyak, Mas Yoka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat buat kita semua. Selamat datang pada Seminar Riset Desain Rumah Program Keindonesiaan dan Rumah Program Dinamika Kontemporer OR ilmu pengaturan sosial humaniora BRIM. Hari ini merupakan hari kedua dari rangkaian empat hari Seminar Riset Desain kita. Dan Alhamdulillah hari ini kita mulai sesi pertama dengan sesi pengenalan pusat riset di bawah OR IPSH, kemudian juga mengenai kluster yang diampu oleh masing-masing pusat riset ini. Sebelum itu, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit tentang milestone dari rumah program kita ini. Jadi setelah kita akan melalui empat hari Seminar Riset Desain ini, maka tentunya kita berharap ada masukan perbaikan dari para pembahas kita untuk kemudian bisa membuat riset desain kita itu menjadi lebih solid, lebih operasional seperti itu. Dan setelah itu kami berharap tentunya kami akan fasilitasi untuk mendukung penyiapan clearance etik yang akan kita kirimkan kepada Komite Etik BRIM bidang sosum. Dan seterusnya kita akan juga memberikan pedoman untuk izin penelitian lapangan, mekanisme pengajuan dana, kemudian juga mekanisme laporan keuangan, dan semua itu akan kita fasilitasi dibantu oleh kurator keuangan ORI PESA tentunya. Dan untuk juga memberikan gambaran kepada teman-teman nanti untuk publikasi terkait dengan jurnal, maka kita juga akan memberikan list rekomendasi jurnal yang teman-teman bisa jadi acuan untuk publikasi nanti. Dan di samping itu kami juga akan memfasilitasi tim peneliti untuk mengakses skema-skema pendanaan yang berada di kedeputian. Jadi nanti insya Allah tanggal 17 Maret ini kita akan mengundang dari Direkturat Fasilitasi Riset BRIN untuk sosialisasi mengenai skema pendanaan tersebut khusus untuk peneliti sosial monioran. Sebagai mana yang telah saya sampaikan juga pada hari pertama, maka kegiatan seminar riset desain ini juga momennya bagi kita untuk mengenalkan pusat-pusat riset yang berada di bawah ORIPSH, yang ada enam pusat riset. Untuk itu saat ini kita telah bergabung dua kepala pusat riset di bawah ORIPSH, pelaksana tugas kepala pusat riset politik, Ibu Dr. Atika Nur Alami. Assalamualaikum, Bu Atika. Selamat pagi. Waalaikumsalam, Wb. Selamat pagi, Ibu Trina dan Bapak-Ibu sekalian. Semoga sehat ya. Alhamdulillah sehat. Selanjutnya juga kita telah mengundang Dr. Fajar Ibn Tufail sebagai pelaksana tugas kepala pusat riset kewilayahan. Assalamualaikum, selamat pagi, Pak Fajar. Belum kedengar suaranya. Semoga sudah bergabung dengan kita. Oke, izinkan saya untuk memandu acara ini. Jadi dalam sampai 8.45 nanti kita akan mendengarkan presentasi dari dua kepala pusat riset, dari Ibu Nur Atika Alami, pertama dari pusat riset politik, kemudian kepada pusat riset kewilayahan. Sebelum presentasi dari Ibu Atika, izinkan saya untuk menyampaikan CV singkat beliau, Ibu Atika Nur Alami, biasa dipanggil Mbak Tika begitu ya, kerennya katanya. Saya suka baca di sini. merupakan kepala pusat riset saat ini di pusat riset politik BRIN, menyelesaikan pendidikan international relation pada Universitas Gajah Mada tahun 2003, kemudian mengambil international relation di Australian National University di Australia tahun 2009, dan menyelesaikan, baru saja ya, menyelesaikan PhD-nya untuk South East Asian Studies dari National University of Singapore tahun 2021. Sejumlah publikasi sudah banyak sekali nih, Ibu Atika ini produktif sekali ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan motivasi juga kepada teman-teman semua. Untuk itu, kami persilakan Ibu Atika untuk presentasi lebih kurang 15 menit. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Trina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati, Prof. Dr. Ahmad Najiburhani, selaku Kepala OR Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora, lalu Koordinator Program Ibu Trina dan Bapak-Ibu sekalian, dan juga senior-senior di IPSA yang telah hadir pada hari ini. Mohon izin, mungkin saya share screen ya, Bu Trina. Baik, semoga sudah terlihat ya, Bu Trina. Sudah, selamat. Baik, mohon izin, perkenalkan, tadi Bu Trina sudah sedikit memberikan introduction. Jadi, perkenalkan, saya Atika Nur Alami. Saat ini sedang diberikan amanah untuk menjadi PLT, Kepala Pusat Riset Politik di IPS Habrin. dan pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit ya, mengenai profil dan kegiatan dari Pusat Riset Politik. Berikut, saya sampaikan sedikit bahwa Pusat Riset Politik ini sudah memiliki struktur organisasi ya. Jadi, selain saya, lalu ada Mbak Dini yang menjadi koordinator program. Lalu, kami terdiri dari lima kluster, yaitu kluster agama etnisitas jadilan politik, yang koordinatornya adalah Ibu Dr. Kurniawati Hastuti Dewi, lalu koordinator kluster politik luar negeri dan isu internasional, dengan koordinator Dr. Emilia Yustin Ingram. Lalu, ada juga kluster konflik pertahanan keamanan, dengan koordinator Dr. Muhammad Haripin. Dan ada kluster perwakilan politik, pemerintahan, dan otonomi daerah, dengan koordinator Dr. Mardianto Wahyu Triadmoko. Dan kluster ekonomi politik dan isu strategis, dengan koordinator Bapak Syafan Rozi. Jadi, Pusat Riset Politik ini adalah salah satu dari saat ini, delapan ya, delapan kluster di bawah ORIPSH, dan merupakan pusat riset yang cukup lama, artinya pusat riset yang sudah lama berada di Lipi dulu, dan saat ini BRIN. Dan senang sekali kami bisa kembali, artinya di bawah BRIN ini, kami bisa kembali tetap bisa sesuai dengan yang sebelumnya, artinya pusat riset politik itu tetap ada. Nah, perlu kami sampaikan, Alhamdulillah pusat riset politik ini memiliki berbagai sumber daya manusia per riset yang mumpuni. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah cukup mengetahui beberapa pengamat politik ya, mungkin yang sering wira-wiri di televisi, maupun menjadi narasumber di berbagai media. Saat ini kami memiliki delapan profesor riset, dan insya Allah minggu ini ya, besok akan bertambah satu Ibu Ganewati Uriandari, yang juga akan menjadi profesor riset. Jadi ada Ibu Dewi Fortuna, Pak Hermon Sulistiyo, Thomas Kiki, Ibu Siti Zuhro, Ibu Trinuke, Pak Lili, Pak Firman, Pak Asfi dan Pak Asi Suwanto. Selain delapan orang, dan akan sembilan orang profesor riset, peneliti kami juga terdiri dari paling tidak 16 orang yang memiliki kualifikasi S3, lalu 39 orang yang merupakan latar belakang master atau S2, lalu lima orang yang kualifikasi S1. Dan dilihat dari jabatan fungsionalnya, cukup merata, artinya untuk peneliti utama, muda, dan pertama cukup banyak, ada sekitar 16 orang, dan ada 12 orang untuk peneliti media. Apa sebenarnya yang kami kerjakan di pusat riset politik? Apa yang menjadi fokus riset kami? Ada lima, tadi saya sudah sebutkan di awal, ada lima kluster dari pusat riset politik, yaitu politik luar negeri dan isu-isu internasional, yang fokus pada beberapa tema atau tim peneliti dalam hal politik luar negeri, ASEAN, dan perbatasan. Lalu kluster yang kedua adalah agama, etnisitas, gender, dan politik, yang ini meneliti beberapa tema penting terkait dengan agama dan politik, etnisitas, dan gender. Lalu kluster ketiga, perwakilan politik pemberitaan otonomi daerah, peneliti yang ada di sini, memberikan perhatian pada isu-isu pemilu, partai politik, dan otonomi daerah, lalu konflik pertahanan dan keamanan, yang fokus pada keamanan nasional dan konflik, serta yang terakhir adalah kluster ekonomi politik, dan isu strategis, yang fokus pada tema mengenai masyarakat sipil dalam perubahan sosial dan politik perbatasan. Lalu bagaimana kelima kluster ini tadi kemudian diwadahi dalam rumah program IPSH. Jadi dari kelima kluster ini, ada 16 kurang lebih kelompok penelitian yang berasal dari pusat riset politik, dan itu tersebar di empat kluster di rumah program IPSH. Yang pertama adalah untuk kluster penguatan demokrasi dan identitas kebangsaan, yang kluster ini memang yang mengelola adalah pusat riset politik. Ada sembilan topik penelitian yang dikerjakan oleh pusat riset politik, namun demikian peneliti, artinya tim-tim penelitian di bawah kluster ini juga berasal dari pusat riset yang lain, dan juga dari riset yang baru bergabung ke BRIN. Jadi beberapa topik-topik penelitian terkait dengan penguatan demokrasi dan identitas kebangsaan, ini terkait dengan relasi parlemen konstituen, lalu tentang penguatan civil society, lalu penguatan organisasi perempuan, lalu bagaimana juga peningkatan atau awareness terhadap identitas kebangsaan, lalu isu yang lain adalah terkait Islam, demokrasi, dan politik identitas, dan beberapa yang penting hal lain yang di level lokal, yaitu ada persoalan desentralisasi dan otonomi daerah yang fokus pada wilayah perbatasan, lalu kami juga akan melihat bagaimana fenomena yang itu terjadi di, mungkin ada indikasi terjadi di Indonesia, juga di negara yang lain, terkait dengan kemunduran demokrasi, atau democratic backsliding, dengan membandingkan antara Indonesia dan Turki. Lalu ada juga penelitian yang ingin melihat tentang peran beberapa institusi adat, di antaranya lembaga wali nanggro, dan terkait dengan partai politik. Lalu terkait dengan kluster yang berikutnya, yaitu di kluster 1.3, peran Indonesia di tingkat global dan regional, ada empat penelitian, ada empat penelitian, yaitu yang pertama terkait ASEAN, jadi bagaimana konseptualisasi sentralitas ASEAN ini dan realisasinya dalam konteks Indo-Pasifik. Lalu yang kedua, yang juga terkait dengan Indo-Pasifik, yaitu melihat bagaimana Indonesia berada dalam rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Lalu yang ketiga adalah terkait dengan kajian perbatasan, yang fokus pada pemetaan kerjasama lintas batas di Laut Cina Selatan dan Laut Sulu. Ini tadi demokrasi sudah disebut, lalu untuk studi yang lain yang dilakukan oleh peneliti kami, ada di kluster 1.5, yaitu studi maritim, yang berjudul temanya adalah Model Konektivitas Laut di Wilayah Sangihe dan Talaut. Lalu ada juga dua penelitian kami yang berada di kluster Dinamika Pendudang Perubahan Sosial, yang pertama adalah terkait dengan Ibu Kota Negara, IKN yang saat ini memang sedang penting, sedang happening. Lalu yang kedua adalah terkait dengan tata kelola penanganan migrasi paksa berbasis HAM yang fokus pada hak pendidikan anak-anak pengungsi. Selama ini dari kegiatan yang kami lakukan, itu tidak hanya riset itu sendiri, lalu bagaimana riset itu juga kami wujudkan dalam sejumlah publikasi kami. Yang pertama, publikasi riset terkait dengan buku, baik di penerbit nasional maupun internasional, sudah ada sejumlah buku yang kami terberikan, ini yang saya paparkan di sini, yang saya tayangkan di sini lebih pada buku-buku yang terbaru, tapi sesungguhnya sebelum itu banyak buku-buku menarik yang juga telah diterbitkan oleh para penelitik kami. Jadi terkait dengan studi intelijen dan kekuasaan Soeharto, lalu beberapa individu penelitik kami juga menghasilkan buku tentang politik kaum santri dan diplomasi Indonesia di Irian Barat, lalu terkait dengan kerjasama perbatasan, khususnya kerjasama ekonomi subregional, dan diplomasi ekonomi di beberapa negara di Timur Tengah, serta patah politik dan terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Publikasi kedua yang kami hasilkan yaitu rekomendasi kebijakan dalam bentuk policy paper dan policy brief, ini juga adalah yang terbaru yang kami produksi. Yang pertama adalah terkait dengan event G20 saat ini, kami juga sudah membuat rekomendasi bagaimana apa prioritas yang harus diperhatikan oleh pemerintah Indonesia dalam mengkaitkan, mewujudkan inklusivitas dan keberlanjutan di G20 itu sendiri. Lalu yang kedua adalah kajian terkait Papua, dan tim Papua ini juga sudah cukup solid, sudah cukup kuat yang melibatkan berbagai peneliti, tidak hanya di politik, tapi juga di pusat riset yang lain. Dan kertas kebijakan yang dihasilkan adalah terkait bagaimana otonomi khusus ini berkontribusi terhadap penyelesaian konflik di Papua. Beberapa publikasi yang lain adalah peneliti kami baik secara individu maupun tim juga publis di artikelnya di jurnal nasional maupun internasional. Selain itu adalah setiap tim penelitian maupun kluster juga menerbitkan secara berkala, begitu jurnal, artinya newsletter atau perspektif yang itu merupakan sebenarnya intisari atau beberapa summary terhadap apa yang mereka lakukan. Kami di pusat riset politik juga memiliki jurnal penelitian politik di tahun 2021 ini, masih akan, 2021 yang lalu ya, sudah akan terbit, lalu ada beberapa penerbitan berkala newsletter dari tim penelitian kami. Selain melakukan penelitian, riset yang kemudian diwujudkan dalam bentuk publikasi di berbagai platform atau media, kami juga melakukan kerjasama dengan sejumlah mitra dan ini ada yang sudah selesai, ada juga yang masih berlangsung di antaranya dengan KPK, lalu dengan umur pertahanan, dengan setialan, lalu dengan SWP di Jerman, lalu dengan TETO dan dengan DII. Beberapa kerjasama ini melibatkan individu peneliti maupun secara tim penelitian. Oke, mungkin demikian Putrina yang dapat saya sampaikan. Informasi lengkap mengenai pusat riset politik dapat diakses di website politik.brin.co.id. Jadi, kami juga memiliki Twitter, Instagram, dan Facebook yang secara reguler mengupdate beberapa aktivitas yang dilakukan oleh tim penelitian kami. Mungkin demikian, Putrina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Atika, untuk presentasinya yang tadi cukup komprehensif dalam waktu singkat ini. Nanti kita tahan dulu untuk mungkin kita dialog di akhir sesi. Kami undang untuk presenter yang kedua adalah Dr. Fajar Ibnu Tufail sebagai pelaksana tugas Kepala Pusat Riset Kewilayahan. Izinkan saya menyampaikan dulu CV singkatnya. Dr. Fajar Ibnu Tufail memperoleh gelar PhD dalam bidang antropologi dari Universitas Wisconsin Medicine dan Master of Art-nya dari Rutgers, The State University of New Jersey, dan pernah menjadi penelitian tamu di Max Planck Institute for Social Anthropology di Jerman. Dan pernah menjadi profesor tamu di Universitas Tokyo dan di Tokyo University of Foreign Studies. Pak Fajar bergabung sebagai peneliti di Lembaga Pembangunan Indonesia pada tahun 1992, dan sekarang adalah peneliti senior di Pusat Kewilayahan. Minat akademiknya adalah meliputi kajian sains dan teknologi, kajian warisan budaya, arkeologi, kajian animasi dan games, dan antropologi digital. Terima kasih Pak Fajar sudah bergabung. Silakan untuk menyampaikan presentasinya dalam waktu 15 menit. Terima kasih. Terima kasih Ibu Trina. Sebelumnya saya mau cek dulu apakah suara saya tidak ada dengungan di background. Audio saya baik-baik saja. Oke, karena kadang-kadang termasalah ini, apa namanya, microphone saya. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kawan-kawan semua. Ijinkan saya langsung share screen ya. Baik, saya akan langsung memperkenalkan pusat riset kewilayahan. Jadi, tapi sebelum saya memperkenalkan existing pusat riset, saya ingin cerita sedikit tentang sejarah dari pusat riset ini. Jadi, pusat riset ini sebenarnya adalah yang terbaru ya. Yang paling mudah kalau bisa dibilang dari pusat-pusat riset yang ada di PSH Brin sekarang ini. Karena baru dibentuk pada tahun 2001. Jadi, waktu itu masih LIPI. Jadi, alasan pembentukannya adalah sebenarnya sederhana ya. Waktu itu Pak Profesor Taufik Abdullah sebagai Kepala LIPI, waktu itu pernah bilang banyak sekali peneliti-peneliti asing datang ke Indonesia, mempelajari Indonesia, bahkan menciptakan teori-teori ilmu sosial yang sangat bagus, dan menjadi panutan di tingkat global itu semuanya berasal dari riset-riset di Indonesia. Nah, sebalik ya katanya waktu itu Pak Profesor Taufik bilang, kita orang Indonesia bahkan untuk dengan negara sendiri itu tidak kenal ya. Jadi, dengan negara tetangga itu tidak kenal, apalagi dengan negara-negara yang jauh dari Indonesia. Nah, waktu itu kemudian Pak Taufik mengatakan, perlulah untuk kita mengetahui apa itu yang disebut tentang situasi-situasi negara di negara lain di luar Indonesia. Sehingga beliau menciptakan, beliau mendorong terbentuknya satu pusat pelitian yang khusus untuk mempelajari wilayah di luar Indonesia. Sehingga dalam konteks itu, perlu Bapak-Ibu pahami sedikit, dasarnya adalah pengertian wilayah di sini lebih mengacu kepada area studies. Mengacu kepada area studies, yaitu sebuah kajian tentang wilayah negara-negara di luar Indonesia. Pada awalnya adalah seperti itu. Nah, tetapi kemudian oleh karena itu dengan berdirinya PSDR, PSDR, waktu itu disebut pusat kajian atau pusat penelitian sumber daya regional, kita di LIPI memiliki tiga kajian, tiga wilayah kajian. Pertama yaitu kajian Asia Tenggara, kajian Eropa, dan kemudian kajian Asia Pasifik. Namun kemudian sejalan dengan perkembangan ilmu dalam kajian wilayah sendiri, atau area studies, kemudian banyak perubahan-perubahan yang terjadi secara konseptual maupun secara teoretis di tingkat global yang mempengaruhi juga posisi atau paradigma penelitian atau kerangka penelitian yang kita kerjakan di pusat studi. Nah, kemudian kita melakukan refocusing-refocusing sehingga kemudian pada sekitar awal 2000 atau akhir 2010, sekitar-sekitar itu, kita kemudian mengembangkan perspektif kita tidak lagi melakukan penelitian tentang area studies dalam pengertian yang klasik seperti yang dipahami pada tahun 70-an dengan area studies tahun 70-an yang berkembang di Cornell dan di tempat di Eropa, di tempat lain. Tetapi lebih menekankan pentingnya pemahaman atau kajian terhadap arus globalisasi dan pergerakan transnasional yang menciptakan pola interkonektivitas antar negara, kelompok etnis maupun budaya. Nah, oleh karena itu kita membentuk sebuah dasar baru untuk penelitian tentang penelitian kajian wilayah atau area studies di Indonesia dengan menekankan dua aspek itu, soal globalisasi dan juga pergerakan transnasional dan interkonektivitas. Nah, itu yang menjadi kerangka penelitian kami sampai sekarang. Nah, berkaitan dengan itu, kemudian dengan pusat penelitian kewilayahan waktu itu di LIPI, dan kemudian sekarang menjadi pusat riset kewilayahan di BRIN, itu kita memiliki tiga ruang lingkup penelitian yang menjadi semacam payung untuk melakukan penelitian-penelitian di pusat riset kewilayahan. Yaitu yang pertama adalah payung yang terkait dengan konektivitas manusia, barang, dan gagasan di tingkat transnasional dengan tujuannya untuk memperoleh pengetahuan tentang pergerakan manusia, komoditas, dan gagasan yang melintasi batas-batas negara, dan juga mempelajari Indonesia sebagai aktor strategis dalam pola relasi transnasional tersebut. Dan kemudian yang kedua, perbandingan antar negara, masyarakat, dan budaya sebagai cara untuk memperoleh pengetahuan tentang keberhasilan dan kendala yang dihadapi oleh berbagai negara yang memiliki hubungan dengan Indonesia. Dan yang ketiga adalah payung strategi dan diplomasi ekonomi, politik, dan budaya lintas kawasan. Jadi mendapatkan informasi strategis tentang situasi politik, ekonomi, dan budaya di negara lain dapat dimanfaatkan untuk mendukung penguatan peran Indonesia. Nah ini sedikit berbeda yang ketiga ini dengan teman-teman di pusat riset politik yang juga memiliki kajian hubungan internasional. Kalau teman-teman di pusat riset politik lebih menekankan proses-proses interstate ya, meskipun sekarang juga berkembang juga meneliti tentang bagaimana people-to-people relation. Tetapi kalau kita yang di pusat riset kewilayahan ini, yang ketiga ini lebih berfungsi atau sebagai semacam, kalau kita secara bercanda itu bilang kita ini kayak market intelligence gitu ya. Jadi mempelajari bagaimana situasi di negara sesuatu, misalnya kita ingin tahu kenapa sih misalnya supermie itu sangat laku di Afrika gitu ya. Nah ternyata ada berbagai faktor-faktor sosio-kultural yang juga mempengaruhi preferensi gitu gitu. Nah dengan meneliti ini kita bisa memperlihatkan bahwa, oh ternyata kalau kita mau menjual produk misalnya ke Afrika, atau dengan sekarang penelitian tentang kuliner gitu ya, itu ini adalah faktor-faktor ini yang harus kita pahami di tingkat masyarakat di negara-negara tersebut. Jadi itu yang sedikit membedakan, perbedaannya tipis sih, tetapi itu menjadi salah satu faktor, apa namanya kerangka konsep yang coba kita kembangkan dalam kaitannya dan penelitian di PRW. Nah, di PRW itu memiliki berbagai macam program riset ya, karena semua program riset di kita ini multidisiplin dan interdisiplin, jadi di PRW ini tidak memiliki kepakaran khusus secara disiplin ya, karena semua disiplin kita usahakan ada, karena kita mencoba untuk menjalin pemahaman itu secara lintas disiplin juga. Nah, beberapa program riset yang kita kerjakan sekarang ini, ini adalah program yang sekarang ada ya, dan tidak menutup kemungkinan ini akan bertambah di kedepan, yaitu ada jalur rempah, ada kajian tentang komunitas diaspora, sains teknologi, dan masyarakat maritim, jaringan intelektual Islam, gastro-diplomasi, warisan budaya digital, perdagangan komoditas, prakarsa belt road, jaringan kerja kreatif, bencana, dan humaniora lingkungan. Nah, ini saya perlu terangkan bahwa ini adalah program riset, yang implementasinya adalah kelompok-kelompok riset. Jadi, kelompok-kelompok riset, kelompok penelitian ini ada di PRW, itu dengan topik-topik ini. Nah, selain itu, kita juga memiliki apa yang kita sebut sebagai kelompok kajian wilayah. Nah, kalau kelompok kajian wilayah ini tidak memiliki riset yang konkret, tetapi dia adalah merupakan semacam kelanjutan dari perspektif area studies yang pernah kita pakai pada awal-awal berdirinya pusat riset ini. Nah, oleh karena itu, kita di sini punya beberapa kelompok kajian wilayah, antara lain Eropa, Afrika, Asia Tenggara, Jepang, Cina, dan yang baru saja digagas, yaitu Melanesia. Nah, kelompok kajian wilayah ini memang banyak yang belum kita sentuh, seperti misalnya Timur Tengah, Asia Selatan, Amerika, Korea, Australia. Sebenarnya Amerika, Korea sempat ada, tetapi kemudian berhenti, karena banyak peneliti waktu itu yang ke sekolah. Nah, kita akan mencoba kembali untuk mendorong kajian-kajian yang memang belum ada, tetapi sangat potensial. Diantaranya, kemudian kita menerbitkan beberapa terbitan yang terkait dengan kajian wilayah ini. Seperti bisa Bapak-Ibu lihat, di sini ada yang tentang industri kreatif di Jepang, ada pembangunan infrastruktur di Tanzania, ada jaringan kepakaran mobilitas, jaringan kepakaran Asia Tenggara, Belt Road di Cina, dan lain sebagainya. Diaspora Muslim Indonesia di Belanda, gitu, dan lain sebagainya. Sehingga ada irisan memang antara yang disebut dengan kelompok riset dan juga yang disebut kelompok kajian wilayah. Tetapi secara program kelompok kajian wilayah ini tidak memiliki satu riset khusus tentang sesuatu hal terkait dengan negara. Jadi bukan dalam pengertian riset tentang Jepang, tentang Afrika, Eropa, dan lain sebagainya. Tetapi riset kita tetap tentang tema-tema tersebut dan kemudian kita mencoba memahami tema-tema itu dalam konteks kerangka kajian wilayah yang ada. Sehingga dalam konteks ini, Indonesia itu juga menjadi bagian dari kajian wilayah karena perspektif yang kita kembangkan adalah lebih bersifat transnational connection dan juga komparatif riset. Kita memilih berkolaborasi banyak ya dengan negara, dengan universitas dan pusat studi, pusat riset yang ada di luar negeri. Ini hanya sebagian. Di antaranya kita cukup dekat dengan Jepang Foundation, terus kemudian juga dengan Ritz-Mekan University, dengan Max Planck Institute, Busan University of Foreign Studies, kemudian dengan kita sedang merintis kerjasama juga dari University of Hawaii, Manoa. Dan ini hanya sebagian, ada beberapa, dengan Chinese Academy of Social Sciences kita juga cukup dekat. Ada berbagai lembaga lain yang sebenarnya kita punya kolaborasi tapi belum sempat kita masukkan di sini. Nah, untuk kolaborasi Indonesia, dengan Indonesia tentu banyak dan mungkin dalam konteks ini saya tidak akan kemukakan karena cukup lumayan ya untuk itu. Dan nanti bisa teman-teman lihat sendiri di website kami. Nah, yang menarik sebenarnya saya ingin cerita sedikit dari beberapa kolaborasi itu, beberapa proyek atau beberapa riset yang kita kerjakan dengan berbasiskan kolaborasi tersebut. Nah, itu salah satunya yang sekarang sedang berjalan. Nah, saya mohon maaf, tidak sempat semua saya masukkan di dalam presentasi ini tetapi di luar riset-riset ini banyak, masih banyak sekali apa namanya, riset-riset dilakukan oleh peneliti PRW yang cukup menarik juga, tetapi karena keterbatasan waktu persiapan saya tidak sempat masukkan semua ya. Nah, salah satunya yang sekarang sedang berlanjut adalah riset tentang digital heritage yang merupakan kolaborasi dengan Resumekan University. Nah, kami mencoba untuk mendigitasi Candi Borobudur dan kemudian mencoba untuk membuat model tiga dimensi Candi Borobudur dengan menggunakan teknologi fotogrametri dan machine learning. Dan ini beberapa contoh hasil yang kita dapatkan. Ini proyek sedang terus berjalan dan sudah berlangsung sejak tahun 2019 dan sampai nanti selesai semua kita melakukan digitasi seluruh-seluruh Candi tersebut. Nah, yang kedua proyek yang cukup menarik juga adalah yang dilakukan oleh teman-teman dengan proyek gastrodiplomasi dengan melihat kajian-kajian, melakukan kajian-kajian tentang diplomasi kuliner dan sejauh mana sebenarnya faktor-faktor diplomasi kuliner ini memang menghasilkan sesuatu kebijakan tentang promosi Indonesia di luar negeri. Nah, selama ini beberapa temuan yang menarik itu adalah misalnya sempat dilakukan penelitian di Belanda dan Amerika Serikat dan Afrika yang memperlihatkan sebenarnya bahwa yang penting itu bukan persoalan ada restoran atau industri atau establishment-nya tapi justru bumbu. Jadi, diplomasi kuliner misalnya itu seharusnya berangkat dari diplomasi dalam danda petik tentang bumbu-bumbu rempah-rempah Indonesia. Nah, ini yang menarik di keluarga, dapat dihasilkan dari penelitian ini yang bisa menjadikan semacam masukan untuk kebijakan atau bukan kebijakan, program Spice Indonesia, Spice of the World yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Nah, satu lagi yang juga sempat kita hasilkan yaitu dari riset jaringan kerja kreatif, ini cukup inovatif kita melakukan penelitian tentang sejarah animasi di Indonesia dan kemudian ini kerjasama antara LIPI, waktu itu B2W LIPI dengan Kemen Parekraf dan salah satu studio terkemuka animasi di Indonesia, ISART Studio. Nah, tetapi ini agak inovatif karena kita menghasilkan penelitian atau laporan penelitian dalam tanda peti bukan berupa laporan teks, tetapi film animasi yang kita buat sebagai bagian dalam konteks kolaborasi kerjasama itu tadi. Jadi, kita membuat film animasi tentang sejarah animasi Indonesia. Itu satu cara sebenarnya eksperimentasi, baik itu metode yang kita lakukan ya, sehingga sejauh mana sebenarnya penelitian-pelitian kita ini cukup bisa dikembangkan juga sebagai bagian dari kekuatan industri kreatif kita. Nah, ini contoh yang kita kerjakan di pusat riset kita. Nah, saya rasa itu saja Bu Trina untuk paparan dari saya dan untuk selanjutnya mungkin kita bisa nanti ya ngobrol-ngobrol atau diskusi tentang soal ini. Terima kasih Bu Trina. Ya, terima kasih Pak Fajar. Menarik sekali tadi dari kedua pusat riset ya, ada tradisi ilmiah yang sudah dibangun gitu ya, mungkin karena ini dari era LIPI ya, lembaga ilmiah pengetahuan. Kemudian terlihat juga jejaring yang dibangun itu sudah sangat kuat gitu. Dan sumber daya manusia yang sudah mumpuni, ini sebuah kekuatan ya, yang sudah tampak gitu dari kedua pusat riset ini. Mungkin nanti di akhir saya akan memohon Kepala ORIPSH, Prof. Najib nanti bisa memberikan sedikit ekspektasi atau apa ya. Tapi ada satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Kira-kira apa ke depan yang ingin dilakukan dan itu bisa menjawab peran dari pusat riset ini sebagai kontributor dalam producing knowledge di bidangnya masing-masing. Pertama saya beri kesempatan Bu Atika, Teribu Daun. Baik, terima kasih Bu Trina. Pertanyaannya menarik dan tidak mudah untuk dijawab ya. Tapi paling tidak kami dari pusat riset politik atau peneliti-peneliti kami di pusat riset politik berupaya untuk bagaimana kita mengadres tantangan baik di internal dan eksternal terkait dengan identitas kebangsaan kita, lalu bagaimana kemudian kita memperkuat masyarakat sipil dan konsolidasi demokrasi, lalu kemudian penegakan HAM di beberapa penelitian kami. Dan memang selain memang kaitan dengan knowledge production, tetap kami berupaya untuk berkontribusi bagaimana proses demokratisasi di Indonesia terus berjalan, bagaimana sistem politik yang telah berjalan, jika ada yang perlu diperbaiki, kami terus memberikan masukan untuk perbaikan itu dalam bentuk masalah kebijakan. Beberapa peneliti kami juga terlibat dalam beberapa institusi, pemerintah untuk memberikan masukan. Lalu juga bagaimana kami mendorong pelembagaan sistem dan institusi demokrasi, baik di tingkat lokal dan nasional ini, berjalan dengan baik. Mungkin itu jadi selain knowledge production, kami juga berupaya untuk berkontribusi terhadap penyelesaian, bukan penyelesaian, terhadap memberikan masukan atau mengkritisi terhadap persoalan-persoalan kebangsaan dan demokrasi dalam kaitan politik kontemporer di Indonesia. Mungkin demikian, Bu Trina. Terima kasih, Bu Atika. Jadi, kedua tujuan itu sebenarnya saling melengkapi. Jadi, antara knowledge production dengan kontribusi kepada pemangku kepentingan, terutama nasional. Itu menjadi tujuan utama kita. Selanjutnya, Pak Fajar, silakan. Terima kasih, Bu Trina. Setuju saya, Mbak Atika, ini pertanyaan yang sulit. Ini kayak pertanyaan jebakan Batman sebenarnya. Oke, jadi begini, Bu Trina dan Bapak-Ibu teman-teman. Salah satu tugas kita atau misi kita di PRW adalah sebenarnya di konteks ini. Bagaimana mencoba untuk meningkatkan peran strategis Indonesia di tingkat internasional. Nah, itu salah satu misi utama yang sebenarnya kita lakukan melalui reproduksi pengetahuan, pengetahuan, knowledge production, dan lain sebagainya. Sehingga ini menjadi salah satu titik tolak yang selalu kita, apa namanya, jadikan bagian dari penelitian-penelitian yang ada di pusat-pusat kewilayahan. Nah, seperti saya kasih contoh beberapa di antara Indonesia ini sebenarnya memiliki potensi yang cukup besar ya dalam konteks potensi kultural, potensi ekonomi, dan lain potensi human resources juga. dan yang bisa berkontribusi di tingkat internasional. Tetapi selama ini memang belum ada semacam pemahaman atau semacam pemikiran yang lebih jauh lagi, yang didukung oleh science-based policy ya, katakanlah gitu, yang bisa menempatkan potensi ini sebagai bagian penting dalam aspek relasi Indonesia di tingkat regional maupun global ya. Nah, misalnya saya kasih contoh peran diaspora Indonesia di, apa namanya, di kalangan bukan hanya tenaga kerja, tetapi juga yang disebut sebagai white-collar workers ya, para peneliti, scientist, dan lain sebagainya, itu ternyata cukup besar di luar negeri. Nah, kita selama ini melihatnya, kita mencoba memahami sejauh mana sebenarnya apa namanya, dinamika ini terjadi di beberapa, berbagai negara di wajah ya, sehingga ada yang namanya kelompok studi diaspora di tempat kami. Dan juga misalnya ada yang bekerja kreatif ya, kalau kita lihat industri kreatif Indonesia ini sebenarnya sangat besar potensinya, games, animasi, dan banyak sekali pekerja kreatif Indonesia yang sekarang bekerja di luar negeri. Tetapi di satu sisi pertanyaannya, kenapa industri kreatif Indonesia ini tidak berkembang? Cukup besar ya, seperti misalnya industri di tempat lain, di Turki, ataupun di, bahkan di Malaysia. Nah, hal-hal seperti ini kita coba pelajari untuk melihat bagaimana sebenarnya kedepannya nanti potensi-potensi pekerja kreatif ini bisa menjadi salah satu unggulan Indonesia untuk menempatkan posisi Indonesia di ranah industri, perkembangan industri kreatif di tingkat regional maupun global. Nah, sama juga misalnya dengan kekuatan Indonesia di sektor maritim ya. Nah, selama ini sektor maritim ini hanya dilihat sebagai sumber daya saja gitu. Tetapi ternyata kalau kita lihat sejarah ke belakang, banyak sekali elemen atau unsur-unsur dari dunia maritim ini yang sebenarnya Indonesia memiliki resources yang cukup kuat ya. Misalnya pengetahuan tentang kemaritiman, terus kemudian apa namanya, pengetahuan apa, bukan pengetahuan apa namanya, pengalaman Indonesia misalnya dalam konteks mengolah kawasan-kawasan pantai dan juga pengetahuan tentang kebencanaan dengan kaitan dengan maritim itu satu-satu beberapa hal yang Indonesia punya peran penting di situ di tingkat internasional dan di tingkat global. Nah, kemudian misalnya ada lagi juga soal warisan budaya. Ini resources, cultural resources yang selama ini ada tapi tidak pernah dimanfaatkan dalam konteks yang lebih luas lagi. Hanya sebagai taruhlah sebagai situs tujuan pariwisata. Tapi sebenarnya kalau ini diolah kembali di tingkat global gitu ya, internasional itu menjadi satu resources yang sangat kuat sehingga bisa menempatkan Indonesia dalam posisi yang strategis jajar dengan negara seperti Jepang kemudian Korea dan lain sebagainya. Nah, ke depannya PRW ini sebenarnya ingin melihat itu gitu. Jadi lebih memperkuat pandangan pengertian kita apa namanya pengetahuan kita tentang negara-negara lain dalam konteks mempelajari hal itu untuk mendorong posisi strategis Indonesia di tingkat regional maupun di tingkat global dalam berbagai macam sektor. Begitu, Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak Fajat. Mungkin karena waktunya juga enggak banyak ya. Kami mengundang Prof. Najib Purhani sebagai Kepala RPSM mungkin bisa memberikan sedikit sambutan Pak Najib atau ekspektasi mungkin dari kedua posris. Ini aja mungkin, Bu. Trina. Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh. Dikit catatan saja. Kemarin itu saya sempat berdiskusi atau berdialog dengan teman-teman dari non-sodum kayak gitu ya. Terutama bidang eksakta. Terus mereka itu bertanya kira-kira berapa lama manfaat dari kajian-kajian yang dilakukan oleh sosdum itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Mereka mencontohkan misalnya kalau kita bikin pesawat atau bikin itu kan ada waktu tertentu baru kemudian ada manfaatnya dan belum tentu katakanlah dalam satu tahun itu selesai dan sebagainya. Terus bagaimana dengan ilmu sosial humaniora kapan bisa dimanfaatkan masyarakat bisa berguna dan sebagainya. Terus saya juga mikir-mikir juga tapi kita kan sebetulnya memahami ketika kita memulai sebuah riset apa yang kita sebut sebagai responden apa yang kita sebut sebagai orang yang kita interview dan juga masyarakat yang kita kaji kita kan menggunakan istilah korreksi mas pacar kalau salah Mbak Tika kita menggunakan istilah mereka itu adalah sebetulnya sebagai subjek kita mereka bukan objek mereka itu sebetulnya pelaku mereka itu menjadi bagian yang terpengaruh dengan penelitian kita dan sebagainya jadi kajian-kajian yang dilakukan di IPSA itu memiliki manfaat sejak dari kita memulai sebetulnya atau memiliki impact kepada masyarakat itu sejak kita memulai melaksanakannya misalnya kalau di tempat Mbak Atika tentang demokrasi tentang apa namanya bikameralisme mas wajar tentang misalnya gastronomi dan sebagainya sebetulnya itu memiliki impact langsung atau tentang misalnya tentang kajian tentang toleransi agama itu memiliki impact langsung sebetulnya sejak kita memulai dan karena itu kita perlu misalnya yang terkait dengan etik yang berkaitan dengan apa namanya tata kerama di dalam melakukan penelitian dan menjaga antara emik dan etik dan sebagainya nah ini yang kemudian ketika kita sebetulnya membuat yang saya mencoba nyambung dengan yang disampaikan Putrina sama Mbak Atika tadi ketika kita membuat knowledge production itu sebetulnya sesuatu yang lebih sistematis yang kira-kira manfaatnya itu menjadi lebih terbaca kepada masyarakat tetapi kita menyadari bahwa semua proses yang kita lakukan itu akan memiliki dampak kayak gitu ya kepada masyarakat tetapi ketika kita membuatkannya menjadi lebih sistematis lebih terukur lebih terbaca dan sebagainya lebih tertata di review dari tempat yang lain maka kemanfaatannya itu menjadi lebih maksimal kayak gitu aja jadi kenapa kita kemudian menyebut mereka yang kita kaji itu sebagai subjek dan kemudian kenapa kita kemudian kemanfaatannya itu kalau bisa dimulai dari sejak kita memulai riset tetapi tentu saja kadangkala itu menjebak kita terutama kalau saya mencontohkan dalam isu-isu yang terkait dengan agama atau teologis karena ingin ada manfaatnya kayak gitu ya kepada masyarakat misalnya kemudian beberapa orang peneliti itu tidak bisa memisahkan dirinya antara sebagai peneliti dengan sebagai ahli agama jadi kemudian berdakwah kepada mereka yang jadi subjek kayak gitu apa namanya mendakwahi ini tidak benar dan sebagainya itu yang kemudian karena ingin buru-buru ada sepertinya ada manfaatnya kemudian terjebak itu nah kita perlu menghindari itu agar kemudian kita bisa memposisikan diri menjaga jarak dengan subjeknya dan kemudian kemanfaatannya itu menjadi lebih jelas memberikan sebuah apa namanya hasil yang lebih jernih ketika membaca sesuatu mengesampingkan apa namanya subjektifitas kita di dalam melihat sesuatu apa namanya katakanlah keterkaitan ideologis kita keterkaitan kepercayaan kita dan sebagainya di dalam melihat sebuah persoalan itu saja Bu Terina mungkin jatatan yang terkait dengan mungkin ya knowledge production yang terkait dengan hasil penelitian kita yang berkaitan dengan katakanlah bagaimana kemanfaatan daripada riset dan sosial humaniora itu kepada masyarakat kepada bangsa dan talangan terima kasih terima kasih Prof Najib saya pikir kita sepakat bahwa itu tidak bisa dibisarkan tetapi memang kita membangun itu secara sistematik saya pikir cukup karena waktu juga terima kasih kepada kedua pembicara kita hari ini Ibu Atika Nur Alami dan Dr. Fajar Ibnu Tufail sebagai pelaksana tugas kepala pusat di politik maupun di kewilayahan juga terima kasih Prof Najib sudah hadir bersama kita dan Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti sesi pagi kita hari ini dan saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu lagi Waalaikumsalam Sampai ketemu lagi Terima kasih Ibu Trina sudah memandu acara pagi hari ini Bapak Ibu sekalian seperti yang sudah disampaikan di chatroom bahwa hari ini kita akan ada seminar riset diseng terima kasih terima kasih terima kasih